Kalau ada pelakor yang statusnya istri orang tapi merusak rumah tangga orang lain bagaimana? Pelakornya itu tidak hanya wanita yang single tapi wanita yang sudah berstatus suami orang Sikap suami yang kurang perhatian, sikap suami yang kurang sayang, kurang penuh cinta dengan istrinya Nah di sisi lain ketika ketemu dengan pria yang berstatus istri orang Memberikan perhatian, memberikan kasih sayang ya tumbuhlah benih-benih cinta disitu Ratu Aura In Podcast Halo selamat sore Bu Ratu Selamat sore Mbak Vivi Dimana Bu Ratu kabarnya hari ini? Kabarnya baik Mbak Vivi nih yang kurang baik hari ini ya Minta berhilang aja nih, habis nyanyi ya Mbak Vivi Emang lagi musimnya ya berarti ya Semoga sahabat Aura diberi kesehatan Jangan banyak minum eh Oke kita ketemu lagi Bu Ratu seperti biasa di Podcast Ratu Aura ya Beratu setiap hari Jumat Pada kali ini temanya ya itu Kalau ada pelakor yang statusnya istri orang tapi merusak rumah tangga orang lain bagaimana? Jadi disini kasusnya ya itu si pelakor sudah memiliki suami dan selingkuhannya juga sudah memiliki istri Jadi keduanya sama-sama berkeluarga Kalau menurut Bu Ratu sendiri, kalau kasus seperti itu bagaimana Bu Ratu? Ya banyak sih kasus yang seperti itu ya Mbak Vivi Si pelakornya itu tidak hanya wanita yang single tapi wanita yang sudah berstatus suami orang juga ada Mbak Vivi, kenapa demikian? Bisa jadi Dari rumah tangga itu ada masalah Misalkan suaminya itu tidak berhatian Hubungan seksualnya itu kurang Atau dia tidak merasakan kepuasan dengan pasangannya Bisa jadi si suaminya ini kurang mencukupi kebutuhan materinya Yang semula sebelum dia menikah dapat materi yang banyak dari orang tuanya Tapi setelah menikah dia hanya mendapatkan materi yang ala kadarnya dari suami Nah alasnya dia merasa kurang disitu Nah dampak buruknya ya dia selingkuh dengan pria yang bisa memberikan segalanya buat dia Materi yang cukup buat dia Atau karena tadi sikap suami yang kurang perhatian Sikap suami yang kurang sayang, kurang penuh cinta dengan istrinya Nah di sisi lain ketika ketemu dengan pria yang berstatus istri orang Memberikan perhatian, memberikan kasih sayang Ya tumbuhlah benih-benih cinta disitu Mbak Vivi Dan akhirnya mereka selingkuh Nah tapi masalahnya itu kan juga suami orang Bu Ratu Ada banyak pria lajang di luar sana Tapi kenapa dia lebih memilih suami orang Mungkin menurut dia pria yang berstatus suami orang itu lebih menantang kali ya Mbak Vivi Itu kan tergantung dengan pribadinya sendiri Tergantung dengan keputusannya Dia yang mendapatkan pria yang masih single Atau pria yang sudah berstatus istri orang Atau malah bisa jadi dia iri ya Bu Ratu ya Mungkin selingkuhannya ini memberikan kebahagiaan dan kecukupan materi kepada istrinya Lalu akhirnya dia mendekat dan akhirnya terjadilah perselingkuhan bisa jadi juga seperti itu ya Bu Ratu ya Bisa jadi seperti itu Mbak Vivi Biasanya kebanyakan kalau yang kasusnya seperti itu tuh udah saling mengenal sebelumnya mungkin ya Bu Ratu Berawal dari curhat gitu atau Bisa jadi juga selingkuhannya tersebut karyawannya Oh gitu oke oke Saling kenal sebelumnya berarti ya Bu Ratu Nah kalau kasusnya seperti itu Pelakor yang sudah mempunyai suami selingkuh dengan suami orang Itu yang disalahkan tuh dari pihak pelakornya atau dari pihak suaminya Bu Ratu kalau seperti itu Seperti yang sudah pernah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya Sebenarnya perselingkuhan itu bukanlah suatu kesalahan ya Bukan suatu kesalahan dari pihak istri Bukan suatu kesalahan dari pihak suami Atau kesalahan dari pihak ketiganya Tapi perselingkuhan tersebut itu terjadi atas keputusan pribadi masing-masing Nah ini kan kalau Bu Ratu sendiri kan faktor energi auranya ya Bu Ratu Kalau kasusnya seperti itu Kalau dilihat dari energi auranya gimana Bu Ratu Apakah ada yang bermasalah dari energi suaminya atau dari istrinya Bu Ratu Ya kalau saya lihat ya sama-sama bermasalahnya sih Bapri ya Aura cintanya sama-sama lemahnya Sehingga mereka tidak bisa saling tarik menarik Tapi bisa diperbaiki ya Bu Ratu ya kalau dari segi auranya Bu Ratu Tergantung Tergantung dengan istrinya Mau memperbaikinya atau tidak Kalau si istrinya masih ingin bertahan dengan suaminya Dan melepaskan siselingkuhannya tadi ya bisa diperbaiki Bisa diperbaiki semuanya biar rumah tangannya kembali harmonis Sejauh ini ada gak Bu Ratu yang konsultasi dengan masalah yang sama nih Bu Ratu? Banyak Nah biasanya mereka memilih dengan cara seperti apa Bu Ratu Untuk memperbaiki energi aura dari keduanya nih Dari istri maupun dari suami Saya tanya sama mereka Kepengennya bagaimana? Inginnya seperti apa? Ya inginnya bertahan dengan suami Karena kasihan anak-anak Mungkin masih ada rasa sayang Tapi tidak sebesar dulu Nah saya sarankan untuk melakukan buka aura Biar auranya itu bagus lagi Diperkuat lagi aura cintanya Biar sama-sama bisa menarik lagi cintanya Diperkuat lagi Bisa sama-sama kokohnya rumah tangganya nanti Dan bisa terjalin rumah tangga yang lebih harmonis Dan lebih bahagia lagi Nah buat sahabat aura yang mungkin saat ini mengalami permasalahan yang sama Bisa konsultasi dengan Bu Ratu ya Bu Ratu ya Boleh silahkan Nanti akan dibaca energi auranya terlebih dahulu Sebelum diputuskan dengan cara seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya Nah nanti akan dilihat oleh Bu Ratu Seberapa parahnya sih energi aura cinta dalam diri anda Sehingga terjadi masalah tersebut gitu ya Bu Ratu Iya Dan tentunya nanti akan diberikan solusi yang tepat Dan sesuai dengan energi aura yang ada dalam diri anda Nah untuk layanan konsultasi sahabat aura bisa menghubungi Nomor yang ada di deskripsi di video ini Oke Bu Ratu cukup sampai disini pembahasan pada tema kali ini Terima kasih atas waktunya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Selamat sore dan sampai jumpa Sampai jumpa